Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bilang sesuatu sama kalian ya Ya sesuatu Sesuatu ini sangatlah berharga Ciiiih Sangat berharga Oke Hari ini saya akan memberikan Sebuah tips ya Tips lagi Tips trik lagi Bermacam-macam trik Iya Iya ya Iya Iya Oke Trik ini adalah Tentang Cara mengedit video Cara mengedit video Cara mengedit video Misalnya ada yang bertanya Bang bagaimana caranya Mengedit video di hp android Bagaimana caranya Supaya menjadi video yang lebih keren Lebih Vamanus Iya Lebih Mantap lagi Oke Ada aplikasi Banyak kali macam aplikasi ya Berbagai macam aplikasi di playstore Di Browser Banyaklah Aplikasi ya Aplikasi Edit video Macam Viva video Macam Power director Macam Vismato Macam Light Macam Moto maker Macam Movie maker Macam Maker maker Macam Master Raiden Kok kesitu pula jadinya Oke Ada satu aplikasi Yang Yang benar-benar Sempurna Benar-benar Sempurna Lumayan Sempurna Lumayan Sempurna Bukan benar Tapi lumayan Kalau di pandangan saya Mata saya Itu Lumayan Sempurna Aplikasinya Saya akan memberi tutorial Tutorial tips Trick Satu pack Dalam video ini Tonton Nanti Tonton Jangan lupa Tonton Sampai habis Dan jangan lupa Kalian tinggalkan subscribe Like Like Comment Dan share Kenapa Karena nanti Kalau saya Mengupload video Yang baru lagi Baru lagi Baru lagi Baru lagi Baru lagi Kalian Deluan Yang menonton Video saya Nanti saya Setelah upload Video ini Setelah saya upload Setelah kalian Lihat video yang saya ini Lihat video saya ini Jangan lupa Tinggalkan komentar Saya akan membuat video Yang bertentangan Dengan Video yang telah kalian Tonton ini Jadi Setelah video ini Ada video selanjutnya Tonton terus Jangan lupa subscribe Oke Aplikasinya Kalian bisa lihat Yang tonton video ini Oke guys Pertama kalian download Aplikasi Gain Master Di playstore Ini adalah aplikasi Terkenal Kalau untuk android Tulis aja Seperti ini Kain Master Gini Saya yang ada paket Guys ya Ada kota Jadi tolong kalian carikan master Nanti ikonnya seperti ini Karena saya sudah download Yang ini dia guys Icon aplikasi aslinya adalah Game Master Seperti ini guys Karena saya Sudah saya mod kan ya Sudah saya mod kan versi saya sendiri Jadi seperti ini guys Sudah saya edit ya Sudah saya mod kan Jadi seperti ini ikonnya Game Master ini Ini yang sudah saya mod Ini pun saya bukan Saya mod asli seperti itu Saya copyan dari orang Saya Pertama Saya download Game Master Mode punya orang ya Lalu saya edit Saya tambahkan aja Fitur-fiturnya Jadi seperti ini Game Master versi saya guys Ini belum sempurna Saya edit Oke guys Seperti ini Disini kalian Kalau kalian download asli di Game Master Ada pilihan seperti ini Ada yang model Resolusi yang 9 16 16 per 9 Atau 1,1 Contoh saya klik Klik yang ini ya Oke guys Disini Adalah Aplikasi yang sering saya edit Yang saya upload Di youtube itu Adalah Editan hasil Game Master saya Pertama Kalian mau lihat Fitur-fiturnya Oke Contoh ya Pertama kita keluar dulu guys Oke Masuk ke pengaturan Nah disini ada tentang akun Kalau kalian download asli di playstore Kalian Daftar dulu melalui akun ya Oke Tentang Game Master Disini adalah versi Game Master Pro X Sudah Informasi kemampuan Nah disini Sudah Mendukung 1080p Sudah FHD ya Lapisannya sudah kali 1 Disini sudah Kalian bisa pengaturan eksperimental Alamil sanggih Alah itulah Pengaturan canggih dan eksperimental Oke Disini kalian bisa klik Frame rate Sehingga 90 VPS Eh 90 VPS 60 Lebih dari 30 VPS Cara lihat ini dimana Oke Seperti ini guys Oke Kita klik dulu 16 92 Oke pertama kita contoh Saya contohkan Media saya Ini ini aja Oke Vlog Oke guys Disini terdapat lapisan guys Nah Cara pengguna kan gimana Disini Kalian bisa Nambahkan media double Seperti kalian mau buat Sinematik ya guys Nah seperti ini Sinematik Nah di layar bawahnya Disini kita buat gelap-gelap Macam film-film Sinema gitu lah Nah disini Nah disini Nah disini Nah disini Bawahnya Kalau cara bawah lebih singkat Kita bisa klik duplicate Nah tinggal kita tarik aja ke atas Ini cara-cara Tercepat edit ya Edit cepat ya Nah kan sudah kayak Sinematik gitu guys Semacam di film-film Ada hitam bawah-bawahnya Nah Kalau kalian mau bawa Buat intro Disini buat lapisan aja Dia Oh salah guys Di media Kita klik aja latar sini Nah disini intronya Misalnya disini intro Contoh kita buat disini Apa intronya Disini klik ini ya Nah nih Clip grafis Disini ada beberapa pilihannya Karena saya sudah download Di storenya Asset game master ya Kalian bisa lihat Nanti kalian bisa download Ada yang premium Ada yang bayar Atau enggak Kalau kalian mau Aplikasi botnya Tunggu ya Tunggu siap Saya lagi Lagi dalam Perkembangan edit Nanti kalau sudah siap Saya edit Baru saya Postkan ke youtube Kalian bisa download Game master saya nanti Contoh ini ya Yang ini aja Saya contohkan Angles Angles Disini ada model-modelnya Yang ini aja guys Contohan Selamat Datang Oh gak usah gitu Welcome aja Welcome Channel Arofi Arifi Ariri lagi Arifi Razak guys Disini sudah saya Tambahkan Keren ya Contoh ya Ini Gripster Oke Contoh seperti ini guys Welcome Channel Arifi Razak Oke Seperti itu guys Nah disini kalian bisa Tambahkan audio Disini ada Asset musik Kalian bisa download Nanti di aset place Store ya Disini ya Nah nih Disini saya contoh Pakai lagu saya Sendiri aja Contoh seperti ini Misal ini Saya kasihkan Contoh Misal Oke Oke Seperti itu guys Disini kalian bisa buat Transisinya Ada banyak Banyak macam Disini macam 3 dimensi Seperti ini Dusa Gitu Seperti itu guys Nah disini ada Yang efek Wip ini Disini saya Download di Store nya Ya Kalian bisa download Nanti Nah ini Ini keren juga Yang model Daun Banyak guys Kayak bisa Lihat nanti Disini Karena saya Sudah download Ya Jadi saya Pakai ini Aja misalnya Contoh Ini Yang ini Disini Bisa kita potong Lagunya Melalui Pangkas Oke Disini ada Ada banyak lagi Guys Disini Disini Ada efek Nah efek Ini Contoh Seperti ini Untuk dalam Apa Disini Dia Dalam Dalam Ini Cara Ngedit Dia Gini Nah Bisa Kan buat Seperti itu Disini Ada pengaturannya Oke Contoh Contoh Seperti itu Oke lanjut Hamparan Kalau Hamparan Itu Sebuah Stiker Gitu Stiker Tapi Ada yang bergerak Stiker Ada berbagai Contoh Seperti ini Yang saya sering Pakai Seperti ini Nah Disini Kalian bisa edit Juga Disini Pengaturannya Contoh Ya Disini Udah Lagi Gini Aja Gak usah Kita ubah Lagi Kita pakai Ini Oke Tambah Font Kita ganti Font Nah Disini Kita ganti Font Misalnya Ini Nah Disini Kita bisa ubah Warnanya Contoh Warna Biru Biar agak Terang Sikit Mencolok Gitu Warna Merah Eh Warna Merah Warna Biru Aja Coba Ditam Boleh Disini Kita buat Warna Merah Misal Seperti Itu Bagaimana Cara Animas Gini Contoh Disini Bukan Hanya Disini Ada Berapa Banyak Disini Ini Adalah Yang Masuk Contoh Seperti Ini Agak Kedepan Gitu Ata Yang Stempel Karet Yang Gitu Yang Gini Tapi Saya Sarankan Kalian Bisa Gunakan Animasi Masuk Ini Yang Tidak Ada Animasinya Lanjut Text Sekarang Contoh Ya Ini Kan Ada Animasi Kalau Text Disini Bisa Kalian Pakai Animasi Contoh Kita Pakai Ini Ini Kan Gak Ada Animasi Kan Gak Ada Animasi Gak Ada Animasi Kita Pakai Animasi Contoh Kita Pakai Pop Atau Memudar Aja Nah Disini Kita Buat Animasi Keluaran Geser Ke Atas Atau Apa Gimana Kalau Ini Animasi Keseluruhan Dia Berkedip Kedip Dia Sampai Habis Seperti Ini Seperti Ini Seperti Hujan Oke Kita Gak Usah Pakai Animasi Keseluruhan Kita Pakai Yang Seperti Cinematic Cinematic Yang Keren Yang Yang Oke Bisa Kan Kalau Tulisan Tangan Contoh Kita Buat Disini Kita Pakai Yang Kotak Disini Kita Kotakan Atau Kita Ganti Warna Warna Merah Seperti Itu Guys Atau Bisa Tulis Tantangan Ini Nah Kita Buat Animasi Animasi Sesuai Urutan Misalnya Kita Perlambatkan Oke Disini Kita Buat Hapus Sesuai Urutan Misalnya Nah Jadi Seperti Animasinya Guys Kurang Apalagi Coba Kinmaster Disini Sudah Lengkap Kalian Bisa Diedit Lagi Suara Disini Kalian Bisa Buat Contoh Let's Go Beat Bo Stop Bo Stop Bo 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 Oke Rekaman Terlalu pendek Alah Gak usah Kalian Bisa Buat Nanti Nah Disini Disini Bisa Kalian Buat Bisa Kalian Matikan Suaranya Bisa Kalian Ekstrak Semuanya Untuk Buat Lagu Lago Cover Gitu Guys Disini Kalian Bisa Buat Unlock Volume Penyesuaian Warna Bisa Disesuaikan Disini Ada Filter Filter Lagi Oke Bukan Bukannya Itu Guys Kalian Disini Bisa Mengubah Suaranya Bisa Kontrol Kecepatan Bisa Crop Bisa Apa Lagi Kita Buat Ini Fignet Disini Suara Pun Kalian Bisa Buat Model Model Seperti Gini Suara Alvin Oke Guys Jadi Cara Menyimpan Seperti Ini Sebelum Menyimpan Kalian Bisa Mengatur Sini Cara Penyuntingan Durasi Yang Paskan Ke Layar Setelah Itu Kalian Simpan Melalui Klik Ini Klik Bagikan Disini Dia Cara Melihat VPS Tadi Disini Guys 60 VPS Kalau Kita Tidak Klik Itu Disini Kita Ya Sudah Kita Export Kita Tunggu Sampai Selesai Terima Sampai 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 Jumpa Selanjutnya Continue Alah Pokoknya Sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh